Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sudah siap berdoa, siap, siap, siap Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi teman-teman Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga teman-teman dan ayah bunda hari ini Selalu diberi kesehatan dan selalu dibindungi Allah SWT Hari ini hari Selasa tanggal 13 bulan Oktober tahun 2020 Terjumpa lagi dengan Ustaz Dadui hari ini Nah sebelum hari ini kita mau bermain Kita mau murajaan dulu Nah murajaannya kita suratnya surat baru loh teman-teman Kita bersama-sama yuk membaca surat Allah A'udzubillahiminasyaitonirrajim Bismillahirrahmanirrahim Tappet siada abilahabin watab Ma awna anhu maluhu wa makasab Sayaslana randata lahab Dan dilanjutkan dengan doa agar bertambah ilmu Semoga teman-teman yang mau menghafal Mendapatkan pahala dari Allah Amin Nah selanjutnya kita mau bermain kegiatan pagi Kegiatan pagi kita yang pertama adalah kegiatan fonik Nah teman-teman kegiatan fonik kita hari ini adalah mengenal huruf M Kita akan mencoba menulis huruf M di kertas seperempat Sebelum menulis kita merabah dulu ya Coba perhatikan Ustaz akan merabah huruf M Satu Dua Tiga Ustaz ulang sekali lagi Satu Dua Tiga Lalu selanjutnya Kita tulis di kertas seperempat Satu Dua Tiga Tiga Sekali lagi Satu Dua Tiga Sekali lagi ya Satu Dua Tiga Oke teman-teman Mudah bukan? Selamat mencoba di rumah Kegiatan pagi kita yang kedua adalah jurnal Teman-teman meskipun belum bisa menggambar Teman-teman boleh bercerita Bercerita apa saja kepada ayah atau bunda Kegiatan pagi yang ketiga adalah kegiatan mengaji Ustaz Dui dan Ustaz Luluk akan tetap menelpon teman-teman untuk mengaji hari ini Oke kita lanjut ke kegiatan fisik motorik Hari ini kegiatan kita adalah berjalan dengan tumit tapi mundur teman-teman Nah bagaimana caranya? Kita lihat videonya ya Wah masih sulit ya Tidak apa-apa jangan menyerah Nanti hari Kamis diulang lagi ya teman-teman Biar teman-teman bisa seimbang Teman-teman Tema kita hari ini adalah Alhamdulillah Lingkunganku bersih Badanku sehat Nah teman-teman Kita mempunyai lingkungan di sekitar rumah kita Nah orang-orang yang tinggal di dekat rumah kita itu adalah namanya tetangga Hari ini kegiatan inti kita adalah bermain bersama tetangga atau saudara Nah bermain apa? Bermainnya boleh bermainnya boleh permainan tradisional Petah umpet atau kebak saudara dan yang lain Tapi tetap ya teman-teman jangan lupa tetap pakai masker dan facial kalau keluar rumah Oke teman-teman jangan lupa di foto atau di video oleh ayah atau bunda Nanti dikirim ke Ustada Dwi dan Ustada Lulu Oh iya teman-teman Ustada Dwi tetap mengingatkan ya Teman-teman meskipun sekolahnya di rumah Belajarnya di rumah tetap harus sholat Jangan lupa sholatnya ada berapa? Lima Benar teman-teman belajar sholat bersama ayah dan bunda Subuh, Duhud, Asad, Maghrib, dan Isya Nah jangan lupa teman-teman setelah bermain Juga harus membereskan mainannya Teman-teman sudah besar, sudah teka Nah harus bisa bertanggung jawab merapikan mainannya Bisa kan teman-teman? Bisa dong Ustada Dwi yakin Teman-teman amali pasti bisa Baik teman-teman Insya Allah hari kami bertemu lagi dengan Ustada Ustada Dwi pamit dulu ya Tetap semangat belajar di rumah Tetap sehat teman-teman Ayah dan bunda Terima kasih sudah menggampingi Ananda belajar di rumah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Tuhan Terima kasih.